Sosana puasa mewarnai pelataran maupun dermaga pendaratan di pangkalan dan pendaratan ikan PPI Potere Magasar kemarin dan hari ini nampak tidak terlalu ramai. Padahal menjelang Ramadan, aktivitas jual beli ikan sangat padat, bahkan hingga larut maram. Menurunnya, aktivitas masih berlangsung hingga besok, bahkan hingga 5 hari atau minggu pertama bulan Ramadan. Namun demikian, Kepala OPT PPI Potere Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Magasar, Dr. Randes Abbas MSI, meyakinkan kebutuhan ikan untuk Kota Magasar tetap dapat terpenuhi, karena ikan selain berasal dari hasil penangkapan di laut juga dari empang masyarakat. Abbas mengakui kondisi ini akan berdampak pada harga ikan, namun untuk aktivitas diakini akan kembali meningkat kembali mulai minggu kedua Ramadan. Demikian halnya dengan waktu jual beli yang semula padat pada pagi hari akan bergeser ke siang hingga sore hari. Di sini mungkin saya menghimbau juga menyangkut masalah ketersediaan stok ikan kita ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, untuk stok ikan di PPI Potere ini siap, istilahnya melayani masyarakat, namun sedikit mengalami kenaikan khususnya menyangkut masalah harga. Tapi menyangkut masalah stok, insya Allah ketersediaan kita itu ada. Para nelayan maupun pedagang ikan akan segera menyembuhkan diri kembali dengan kegiatan sehari-hari di Potere yang merupakan mata pencarian sehari-hari. Imran Sakti, Abdullah Rerang, mewartakan.